Puluhan orang dari jaringan rakyat miskin kota atau JRMK mendatangi kantor KPU DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin 23 September 2024. Kedatangan mereka untuk menyatakan sikap dengan mencoblos tiga pasangan calon atau paslon sekaligus. Pantauan poskotako ID di lokasi, sekira pukul 10.35 WIB, puluhan orang mayoritas menggunakan baju putih tampak berkumpul di depan kantor KPU DKI Jakarta. Hari ini kita aspirasikan kekecewaan masyarakat miskin kota atau masyarakat Jakarta, yang pilkada tahun ini tidak berpihak kepada rakyat atau mewakili aspirasi rakyat, Jekata Minawati kepada wartawan. Minawati menuturkan, JRMK merasa jika pilkada Jakarta 2024 hanyalah sebuah proses pemilihan umum atau pemilu yang sama sekali tidak mewakili aspirasi masyarakat. Pasalnya, di tengah proses pilkada Jakarta 2024 yang sedang berjalan ini, banyak masalah yang belum terselesaikan dengan baik. Ini adalah masyarakat yang kami mengadakan bahwa politik ini tidak baik, demokrasi ini tidak baik-baik saja. Kalau kita pilih salah satu, kita pilih salah satu. Kita tidak mau. Kita menyadakan bahwa di masyarakat ini politik ini demokrasi tidak baik-baik saja. Kita pilih salah satu, tapi kita membukung kecilakan ke-1. Kalau mereka berpikir, mereka bekerja, maksudnya tidak mau. Kita pilih salah satu kemawasan, kita pilih salah satu kemawasan. Maksudnya, bahwa kita ini tidak. Demokrasi itu tidak baik-baik saja. Juga akan kita pilih salah satu dapat kejadian istri itu untuk mengatakan operasi ini. Atau mungkin ada pasok sudah datang ke maksumai, tidak. Ini adalah sikap kami untuk mengatakan bahwa demokrasi ini tidak baik-baik saja pada masyarakat. Ini loh, demokrasi sebenarnya yang dari masyarakat tidak disaruhkan. Terima kasih telah menonton!